Terpantau dari akun TikTok Loli, baru-baru ini membuat siaran langsung dengan keluarga barunya. Di pertengahan live, muncul seorang ibu parubaya yang diduga warga Timor Leste yang tinggal di Inggris sekaligus ibu dari teman yang menyediakan tempat tinggal untuk Loli. Melihat ibu tersebut, Loli langsung memanggil dengan sebutan Mami. Wanita itu kemudian menjelaskan tentang perjuangan Loli yang ada di London. Tampak memiliki belas kasihan, Mami Eda mempersilahkan Loli untuk tinggal di rumah selama libur sekolah. Loli pun sudah terlihat sangat akrab dengan ibu temannya. Ia bahkan tasungkan memanggilnya dengan sebutan Mami. Ia lantas menjelaskan bahwa hal tersebut hanya sekadar nama panggilan saja. Bahkan, Loli belak-belakan menjelaskan bahwa Mami Eda merupakan teman dari Nikita Mirzani. Sayangnya belum diketahui pasti di mana keberadaan Loli dan keluarga temannya itu. Mami Eda sendiri memiliki empat anak kandung, namun kini dia menganggap Loli sebagai anak sehingga anaknya jadi lima. Sementara, Nikita Mirzani tidak peduli Loli punya, Mami baru, di Inggris. Kabar Loli punya Mami baru mencuat setelah dia sering melakukan siaran langsung atau live di TikTok ketika berada di rumah Mami Eda. Nikita Mirzani menilai selama ini putri sulungnya sering membual. Bahkan, Nikita Mirzani khawatir Loli bisa mengalami masalah kesehatan jiwa bila terus diberi dukungan tanpa pembinaan yang benar. Nikita Mirzani menyebut putri sulungnya Loli bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa bila sudah tidak kuat. Oleh karena itu, Nikita Mirzani mengingatkan netizen untuk tidak mendukung segala bentuk halusinasi atau omong kosong Loli. Kepala Loli selamat menikmati selamat menikmati